Hai guys aku balik lagi perjalanan kami di Amerika Serikat berlanjut ke daerah Niagara Force siapa sih yang tidak tahu Niagara Force salah satu keajaiban dunia alam aku bakalan ngajak kalian untuk lihat dari dekat air terjun raksasa ini gimana penampakan siang maupun malam harinya tidak ketinggalan aku bakalan kupas sedikit sejarah Amerika Serikat yang ada di daerah negara ini kemudian kita menuju ke Boston aku akan bagikan cerita dibalik peristiwa terkenal Boston tea party ikuti juga keseruan kami berburu kuliner di Boston let's go hai kue Twiki welcome to my channel channel ini membahas tentang traveling lifestyle kehidupan aku sebagai expert dan juga story dan tells dari tempat-tempat terkenal di dunia please support channel aku dengan like share and subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya meninggalkan Philadelphia dan Washington DC hari ini kita akan menuju ke utara yaitu ke Niagara Force ya sebenar air terjun raksasa yang tercatat sebagai salah satu keajaiban dunia alam Niagara Force sediri dari tiga air terjun yang membentang di perbatasan antara provinsi Ontario Kanada dan negara bagian New York di Amerika Serikat 2020 kita akan menemui kebohong Tags 2020 untuk menemukan ini di haven Alam facebook.jataan guys maraknya rekan Terus pemandangan pagi ini sekarang jam sekitar jam 8 pagi. Wow, tidak kelihatan mistnya itu. Oh, terlalu banget. Niagara Force terdiri dari tiga air terjun. Yang terbesar dari ketiganya adalah air terjun Horsus. Juga dikenal sebagai air terjun Kanada yang menjadi jalur perbatasan internasional antara kedua negara. American Force dan Breederville Force yang lebih kecil terletak di Amerika Serikat. Oh, sekarang aku lagi mau lihat. Ini yang bagian lengkungan, bagian yang lebih besar. Musim dingin adalah waktu yang kurang tepat untuk mengunjungi air terjun ini. Karena sebagian airnya membeku sehingga banyak atraksi di tempat ini ditutup. Kita kemudian menuju Niagara Force. Benteng ini pernah ditempati oleh tiga negara, Perancis, Inggris, dan Amerika. Tengah. Banteng ini mensakup rentang wak lebih dari 300 tahun Perancis mendirikan pos pertama pada tahun 1679 Inggris kemudian menguasai benteng ini pada tahun 1759 Inggris kemudian menyerahkan benteng ini kepada Amerika pada tahun 1796 Setelah tahun 1815, benteng ini kemudian berfungsi sebagai pos perbatasan yang damai Terima kasih telah menonton! Kemudian kita akan menuju Boston untuk menikmati Boston Harbor Cruise Boston terkenal dengan sebuah peristiwa yang bernama Boston Tea Party Peristiwa yang terjadi pada tahun 1773 Dimana sebanyak 342 peti teh dibuang ke pelabuhan Boston Sebagai protes dari rakyat Amerika terhadap pajak komoditas teh yang dikenakan kepada semua koloni Inggris termasuk Amerika Sedangkan Amerika sendiri tidak mempunyai perwakilannya di Parlemen Inggris Kejadian ini menyebabkan pelabuhan Boston ditutup oleh Inggris Setelah puas berfoto-foto di atas kapal, kita kemudian menuju ke Quincy Market Sebuah kompleks pasar bersejarah di pusat kota Boston Dibangun pada tahun 1824 sampai tahun 1826 Diberi sesuai dengan nama wali kota saat itu, Josiah Quincy Boston terkenal dengan makanan laut Kita sempat coba makan lobster di sana Selain makan-makan, kita juga bisa membeli souvenir di pasar ini Pertama kita bermanfaat Jadi saya mencari anche pesan Bersangka�an Beli apa Pak? Mau beli nasi, apgarin nasi? Udah lama Nix käytt Cap per Oke guys sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye sub indo by broth3rmax